update mengenai laporan dari Nikita Mirzani seperti apa Pak? ya, jadi untuk laporan yang dilaporkan oleh NM setelah memasuki penyidikan kita memperiksa kembali seksi-seksi yang sudah dipiksa waktu penyelidikan itu yang dilakukan oleh penyidikan sampai saat ini sudah berapa orang? dari semua yang diminta keterangan ada 14 orang kemudian hari ini 2 orang jadi 16 orang yang sudah dimintai keterangan kembali itu dari kalangan mana? semua, semua ya dari kemarin mulai dari NM kemudian dari saksi-saksi yang tentunya yang ada di penyelidikan jadi penyidikan kita periksa kembali saksi yang dari Malaysia sudah ada belum? untuk sekarang saat ini belum? tapi untuk Loli sendiri apakah sudah dipahami? sudah dijadwalkan tapi tanggal harinya nanti kita tanya kembali kemudian nanti kita update kalau penambahan saksi ini artinya menambah waktu lagi gak sih Bu? atau gimana itu? ya kalau pemeriksaan pasti ada waktu ya, pasti ada jadwalnya itu yang jelas arti membuat lama atau seperti apa? atau memang memang prosesnya jadi SOP-nya demikian kita dalam penyidikan ini harus memang mencari balang bukti juga kemudian saksi-saksi pasti kita periksa karena memang menentukan siapa yang melakukan itu yang kita cari tapi kan sudah ada 2 barang bukti yang menguatkan kan Bu? itu artinya ya betul tapi untuk kita kita selain penyidik ini yang jelas membuat terang-terang kasus yang dilaporkan jadi harus ada fakta itu yang dicari oleh penyidik artinya apakah masih ada kekurangan atau gimana Bu? dari bukti-bukti yang ada? lagi dicari ya, jadi semua pasti dikumpulkan untuk dijadikan berkas yang jelas untuk Fadel sendiri gimana Bu? apakah artinya runtutannya loli dulu atau ada siapa lagi baru Fadel atau gimana? ya kita memeliksa saksi-saksi yang jelas penyidik ya sekarang yang dilakukan adalah memeliksa saksi-saksi itu yang dilakukan oleh penyidik sekarang artinya saksi-saksi dari pihak lakoran pelakor ya? ya semua semua yang melihat mendengar kita kumpulkan sama artinya dari laporan Nikita Mirzani ya? semua ya semua jika memang ada saksi baru pasti kita periksa dan untuk Fadel sendiri jadinya belum jadwalkan atau gimana? belum belum ada belum belum dilayangkan surat namun sudah dijadwalkan ya untuk hari tanggal jamnya masih di penyidik nanti kita update artinya dalam minggu ini atau minggu besok gak Bu? ya nanti kita tanya lagi ya di penyidik oke untuk pihak Fadel sendiri kan merasa bahwa dia juga harus memberikan saksi gitu loh itu seperti apa sih Bu sebenarnya prosesnya itu gitu loh ya jika memang ada dari VA saksi yang betul melihat dan mendengar itu kepenyidik ya pasti pasti diperiksa atau dimitin keterang itu udah jelas itu memang kerjaannya penyidik artinya setelah Loli diperiksa setelah Fadel diperiksa baru saksi dari dari Fadel yang boleh didatangkan atau gimana? semua semua ya jadi kedua belah pihak wajib memberikan saksi yang bisa menguntungkan kedua belah pihak silahkan penyidik menunggu ya karena memang itu dibutuhkan oleh penyidik karena memang mencari barang bukti dan saksi-saksi yang melihat dan mendengar kejadian yang dilaporkan artinya sebelum sidang pun Fadel berhak untuk menghadirkan saksi? iya itu itu udah kewajiban dari kedua belah pihak ya kedua belah pihak wajib mendatangkan saksi ya silahkan penyidik pasti menerima dan memeriksa kabarnya ada saksi dari Malaysia ibu juga belum tahu ibu? belum ada terima kasih Terima kasih.